Sudah kelihatan? Ya sudah mas Oke Ini aku langsung mulai ya Atau nunggu? Gak usah ya Oke Jadi Kali ini katanya kemarin Ada anak-anak mau Apa namanya Belajar buat quiz 2 Nah, kebetulan quiz 2 itu Berkutat di feedback Proses control Jadi disini Aku mulai dulu dari Feedback controller ya Jadi kita mulai dari Penjelasan konsepnya dulu Nanti kalau masih ada waktu Kita jalan ke Itu ya Pembahasan-pembahasan soal-soal Kalau ada ya Oke Jadi feedback controller ini Itu Motulnya kayak gini Kalau kalian lihat Nah disini Kalian lihat ada input Yaitu YSP Atau yang disebut dengan Set point Terus Ada output Yaitu Y Jadi Y ini Variable yang di Control Control Dan juga yang akan Diminta Harus segini Nah, bisa jadi Suhu Atau Misalnya flow rate-nya Segini Atau enggak Kayak tekanannya harus Di bawah 10 bar Dan sebagainya Nah, YSP ini Ini akan nanti Diukur sama Transmitter Jadi arus listrik Nah, arus listrik ini Yang ada Ini lah Kayak gelombang Gelombang gini Ini namanya Arus listrik ya Nah Ketika Diselisihkan Sama yang Sungguhan terjadi Yaitu Z output ini Apakah ada error Nah, kalau Kalau ada error Maka Akan dilakukan Control Lalu Control ini Akan Dihasilkan Apa namanya Bukaan valve Yang ada Lalu dari valve itu Bukaan valve Itu akan Merubah flow rate Flow rate akan merubah Semua prosesnya Menjadi Variable yang baru EU ini Outputnya Nah Itu namanya Proses control Tapi Juga bisa Proses control itu Karena adanya Apa ya Namanya disturbance Jadi Adanya Kayak Kayak Kebocoran Atau mampet Misalnya tangki bocor Itu kan Apa ya Akan merubah Sistem Pabrik gitu ya Misalnya nih Kayak Biasanya Tangkinya Tingginya Airnya itu Dua meter Terus tiba-tiba Bocor nih Oh Bocornya itu Kayak Satu meter per jam Misalnya Berarti Setiap satu jam Dia turun Satu jam Nah Kayak gitu Itu kan Dia akan Merubah Apa ya Level Level dari Fluida itu Maka dari itu Untuk menjaga dia Di dua meter Kita Bisa Menggunakan Kontrol loop Yang sama Yaitu Yang pertama Adanya GD ini Adanya Distribus ini Akan Menjadi Variable Bernama YD ini Lalu Jika YD ini Ditambah dengan YU Maka Kalau YD-nya ini Besar Y-nya akan Berubah Nah Y yang berubah Ini Akan Dicek Lagi Di Setpoint ini Apakah Sama Otomatis Kalau ada YD ini Pasti akan Menambah Error Nah Errornya Ini Akan Membuat Kontrol loop Ini Bekerja Untuk Mengembalikan Ke Setpoint Yang awal Sehingga Kalian lihat Di sini Di sini Gain Proses Kontrol loop Itu Y itu Dipengaruhi oleh YS Setpoint Decide input Dan Disturbance Undecided input Nah Sementara Gitu Habis Gitu Ini kok Gak bisa Jalan ya Oke Nah Lalu Kalian tadi Tahu ya Jadi Setpoint ini Akan Di Measure Sama Measurement KM 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 Atau KM Ini Biasanya Kayak Misalnya 20 derajat Celcius Itu 2 Ampere Terus Kalau 30 derajat Celcius Itu 2,5 Ampere Sepacam Kayak Gitu Jadi Semua Pake Listrik Nah Dari sini Kalian bisa Lihat Ada Dua Kasus Yang bisa Terjadi Yaitu Yang pertama Kalau Setpointnya Berubah Jadi Feedback Controller Ini Kalau Setpointnya Berubah Misalnya Suhunya Awalnya 25 Tiba-tiba Diminta Sama Orangnya Suhunya 30 Misalnya Nah Maka Akan Terjadi Namanya Error Pada Control loop Ini Yang mana Error ini Adalah Inisiator Dari Control Jadi Kalau Kalau Tidak Ada Error Ini Semua Tidak Bekerja Gitu Ya Ya Sudah Gitu Sama Juga Kalau Ada Disturbance Change Misalnya Suhunya 25 Tiba-tiba Ada Laptopnya Kebakaran Tiba-tiba Suhunya Naik Jadi 28 Nah Itu Si AC AC-nya Ini Bakal Bekerja Lebih Keras Lagi Supaya Suhunya 25 Seperti Kayak Gitu Nah Itu Bedanya Kalau Terjadi Setpoint Change Sama Disturbance Change Kayak Gitu Nah Ini Kurang lebih Gambaran Dari Apa Yang Terjadi Kalau Terjadi Perubahan Setpoint Sama Perubahan Disturbance Jadi Kalau Kalian Lihat Di Sini Ini Namanya Input Jadi Error Itu Kalau Kalian Belajar Itu Biasanya Step Input Dikali Transfer Function Akan Menghasilkan Response Input Kali Transfer Function Sama Output Nah Berarti Kalau ada Setpoint Change Misalnya Gini Suhunya 25 Ternyata Kalian Butuh Ke 30 Nah Disini Maka Step Input Itu Akan Bernilai Sebesar Dari 25 Ke 30 Yaitu 5 Nah Dari Sini Harusnya Dari Controller Tadi Yang Aku Jelasin Tadi Loopnya Tadi Itu Akan Menghasilkan Y Atau Outputnya Yang Akan Ujung-ujungnya Akan Mendekati Setpoint ini Jadi Dari 25 Dia naik Pelan-pelan Jadi 30 Nah Ini adalah Disared output Response Beda Beda Halnya Kalau Terjadi Disturbance Change Awalnya Suhunya 25 Tiba-tiba Ada Apa ya Kayak Kebakaran Gitu Suhunya 28 Tiba-tiba Nah Yang terjadi Itu Enggak Kayak Gini Enggak Jadi Kayak Dari 25 Naik Ke 28 Enggak Tapi Kalau Disturbance Itu Dia Akan Mencari Cara Supaya Dia Kembali Ke Setpoint Awalnya Jadi Dari 25 Dia Naik Ke 28 Karena Adanya Input Itu Tapi Dia Akan Bekerja Keras Supaya Dia Kembali Lagi Ke Setpoint Itu Bedanya Antara Setpoint Change Sama Disturbance Change Untuk Mencapai Setoutput Tadi Ada Tiga Hal Yang Bekerja Bersamaan Yang Pertama Gain Controller Yaitu Gacy Yang Dia Yang Langsung Melihat Error Lalu Dirubah Menjadi Kerja Kerja Dalam Bentuk P P Ini Arus Listrik Untuk Menggerakkan Valve Lalu P Arus Listrik Ini Akan Dirubah Menjadi Tekanan Jadi Pakai IP Transducer Jadi Dari Arus Berubah Jadi Tekanan Tekanan Ini Akan Merubah Bukaan Valve Ini Ada Banyak Ada Air To Open Air To Close Sepacem Yang Biasanya Nilainya Kayak KV Terus Dari Bukaan Valve Ini Dia Merubah Fluorate Fluorate Ini Merubah Proses Jadi Misalnya Fluorate Air Peningin Terhadap Suhu Misalnya Y-nya Suhu Terus Y-nya Air Peningin Jadi Perubahan Fluorate Ini Merubah Suhunya Ini Semacam Kayak Gitu Nah Perubahan Dari Fluorate Menjadi Suhu Itu Namanya Gain Process Atau Yang Selama Ini Kalian Pelajari Sebagai Transfer Function Di Pempat Dulu Yang Diajari Kalau Misalnya Ada Air Ini Garam Ini Kira-kira Konsentrasi Garam Kalau Airnya Diperbesar Itu Gimana Itu Namanya Transfer Function Dulu Nah Itu Jadi Yang Selama Ini Kalian Pelajar Di Tipe Empat Tipe Lima Itu Ini GP Nah Baru Setelah Kalian Tahu GP Kalian Tahu GV Nanti Kalian Belajar Tentang GC Tentang Cara Kontrol Setelah Itu Kalian Bisa Membuat Proses Kontrol Nah Kalau Dari Sini Perhitungannya Gimana Jadi Kota Misalnya Ada Panah Sama Kota Berarti Yang keluar Dari situ Adalah Perkalian Dari itu Jadi YSP KM Sama Dengan YSP Gelombang Gitu Ya Apa ini Y Kali GM YM Semacam Kayak Gitu Nah Terus Ada Juga Bisa Dikurang Sama Tambah Kayak Sini Berarti YSP Dikali KM Atau YSP Gelombang Ini Kalau Dikurangi Sama YM Menghasilkan E Gitu Ya Ini YSP Kali KM Kurangi YGM Sama E Nah GM Ini Biasanya Mirip Sama KM Karena Namanya Juga Measurement Misalnya Biasanya Proporsional Biasanya Misalnya Kayak Suhu 20 Itu 2 Ampere Suhu 50 5 Ampere Sebagainya Nah Namanya GM Dari GM Ini Kita Mendapatkan Error Ternyata Ada Error Misalnya Kayak 2 Ampere Nah 2 Ampere Ini Akan Dikali Sama Gain Controller Dimana Gain Controller Ini Ada Banyak Ada P Controller Atau Proporsional Controller Ada Integral Controller Sama Ada Derivative Controller Ketika Dikali Dia Akan Membuat Suatu Kerja Yaitu Yang P Ini Jadi E Kali GC Sama Dengan P Terus P Ini Akan Dikali Dengan GV Sebagai Gain Volt Ini Untuk Merubah Flow Rate Jadi P Kali GV Sama U Terus U Dikali GP Atau Input Kali Transfer Function Sama Dengan Y Y Yaitu Output Dari Si Apa Namanya Flow Ini GV Sama U Terus Habis Gitu D Kali GD Atau Disturbance Kayak Kepocoran Sebagainya Dikali Dengan G Disturbance Sama Y D Ditambah Akan Sama Dengan Si Output Nah Ini Semua Coba Kalian Bikin Jadi Suatu Persamaan Semua Yang Isinya Cuman Y Y SP Sama D Maka Nanti Bisa Dibuat Kayak Gini Y Kali 1 plus Gm Gc Gv Gp Sama Dengan Y SP Set Point Kali Km Gc Gv Gp Ditambah D Kali Gd Artinya Artinya Berarti Antara Y Sama Y SP Itu Y Sama Dengan Y SP Dikali Ini Rumusnya Transfer function Dari Y Sama Y SP Jadi Antara Y SP Sama Y Transfer function Ini Sedangkan Kalau Y Disturbance Transfer function Seperti Gini Nah Kelihatan Bedanya Kalau Kalian Lihat Disini Disini Ada Sama-sama Memiliki Persamaan 1 Plus Gm Gc Gv Gp Gm Gc Gv Gp Ini Yang disebut Dengan Gain Open Loop Yang Selama Ini Kita Belajar Gol 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 Dari Sini Nilai Gol Gol Itu Apa Dibengaruhi Oleh Apa Gol Yang Pertama Gm Ini Biasanya Nilainya Adalah Km Gm Sama Dengan Km K Itu Gain Process Yang mana Nilainya Konstan Gv Itu Juga Sama Nilainya Kv Biasanya Konstan Jadi Gv Sama Gm Itu Biasanya Nilainya Konstan Kv Dan Km Ini Konstan Ini Konstan Yang Enggak Konstan Itu Gc Sama Gp Kenapa Demikian Pertama Gc Itu Terdiri Dari Pid Proportional Controller Integral Controller Dan Derivative Controller Kalau kalian Lihat disini Kc Itu Sebagai Proportional Controller Yang mana Fungsi dari Kc Ini Adalah Untuk Mendekatkan Nilai Yang kita Inginkan Dengan Set Point Jadi Mendekatkan Nilai Y Sama Y SP Itu Kalau Apa Namanya Ada Disturbance Dia Juga Akan Mengurangi Dampak Dari Disturbance Menjadi Sekecil Mungkin Nah Itu Proportional Controller Itu Fungsinya Itu Fungsi dari Proportional Controller Tapi Kekurangan Dari Proportional Controller Itu Adalah Kalau Dia Sendirian Dia Tidak Bisa Mencapai Set Point Misalnya Kalian Masang AC C25 Dia Tidak Akan Bisa Sampai 25 Kalau Cuman P Controller Mungkin Sampai 24,8 Atau 24,9 Semacam Kayak Itu Tapi Dia Tidak Akan Pernah Mencapai Set Point Nah Itulah Yang disebut Dengan Offset Offset Atau Selisih Selisih Dari Apa Yang Ditinginkan Sama Apa Yang Belum Tercapai Untuk Mengurangi Offset Atau Untuk Menghilangkan Offset Itu Makanya Kita Pakai Yang Namanya Integral Controller Yaitu Dia Akan Membuat Kalau Misalnya Kita Minta Ke Suh 25 Maka Nanti Suh Nya Ke 25 Semguhan Gak Ada Offset 0 Walaupun Misalnya 24,9 Itu Gak Mungkin Pasti 25 Pas Itu Fungsinya Dari Integral Tapi Kekurangan Dari Proses Proporsional Dari Integral Ini Adalah Dia Cenderung Membuat Osilasi Respons Respons Yang Di Inginkan Seperti Ini Dia Dari Sini Dia Langsung Kesini Gak Ada Osilasi Yang Terjadi Kalau P I Controller Gak Bagi Derivative Dia Bisa Gini Set Kayak Bikin Gelombang Set Ini Awalnya Dia Maunya Langsung Kesini Tapi Dia Set Nah Itu Jeleknya Disitu Integral Controller Nah Untuk Menghilangkan Osilasi Itu Makanya Kita Pakai Derivative Controller Untuk Meredam Osilasi Yang Diasat Oleh P I Controller Jadi P I D Itu Controller Yang Paling Bagus Tipe Controller Yang Paling Genah Tapi Kekurangannya Itu Dia Yang Paling Mahal Jadi Kalau Kalian Mau Main Tentang Tipe Controller G M G V Sudah Pasti G C Ini Ditentukan Oleh Nilai KC Tau I Dan Tau D Gimana Kalau GP GP Tadi GP Itu Dipengaruhi Oleh Prosesnya Gimana Flow rate Terhadap Suhu Misalnya Kalau Flow rate Terhadap Suhu Sistemnya Gimana Nah Kalian Belajar Di Pempat Misalnya Ada Air Mendingin Sama Caket Kira-kira Kalau Suhunya Dinaikin Airnya Dinaikin Flu rate Suhunya Turun Keberapa Semacam Kayak Gitu Nah Itu kan Ada Transfer Functionnya Sendiri Itu Jadi GP Ini Berupa Dari Transfer Function Yang Ada Di Sistem Bisa Jadi Modalnya Itu First Order K Per Tau S Pus Satu Bisa Jadi Second Order K Per Tau Satu S Plus Satu S Plus Satu Atau Bisa Jadi F OPTD Dengan Time Delay Tambahan Suku E Pangkat Min T S Dan Sebagainya Nah Untuk Oleh karena Itu Kalau Kalian Mau Mencari Nilai GC Yang Tepat Kalian Harus Pahami Dulu GP Seperti Apa Oke Kita Lanjut Ke Ini Jadi Yang tadi Aku Bilang Kalau Misalnya Ada P Controller Ini Apa Ya Ini Adalah Output Dari Sistem Kontrol Dimana Cuma Ada Proportional Controller Bisa Kalian Lihat Disini Semakin Tinggi KC Jadi Angka Satu Ini Adalah Set Point Set Point Ternyata Semakin Tinggi KC Dia Akan Semakin Dekat Dengan Set Point Tapi Kalau Kalian Lihat Dia Tidak Akan Mencapai Set Point Ini Mentok Di Berapa 0,8 0,9 Yang Kalau KC Semen 8 Mungkin Di 0,6 Kalau KC Semen 4 0,5 Kalau Kalian Lihat Dia Tidak Akan Mencapai Nilai Yang Di Inginkan Yang Aku Sebut Offset Beda Halnya Kalau Kalian Pakai PI Controller Kalau PI Controller Ini Dia Mintanya Di 0 Set Namanya Ini Response Terhadap Disturbance Change Hasilnya Kayak Gini Osilasi Set Tapi Ujung Ujung Dia Nyampe Di 0 Jadi Fungsinya Dari Integral Controller Supaya Offset Ini Bisa Terhilangkan Tapi Terjadi Apa Jadi Osilasi Ini Mengaruh KC Terhadap PI Controller Kalau Ini Pengaruh T I Terhadap PI Controller Jadi Kalian Bisa Lihat Disini Ternyata Nilai KC Nilai T Nilai T Sangat Mempengaruhi Response D Kalian Bisa Lihat Sangat Mempengaruhi Nah Gimana Idealnya Proses Kontrol Gimana Jadi Kalau Bisa Proses Kontrol Idealnya Dia Pertama Harus Stabil Jadi Ujung Ujungnya Stabil Mendekati 0 Tapi Bisa Jadi Respons Nya Kayak Gini Awalnya Pelan Pelan Gini Lama Lama Gini Set Tambah Tambah Besar Ini Tambah Jadi Kamehameha Ini Apa Namanya Ini Tidak Diinginkan Kalau Sistemnya Kayak Gini Sama Kayak Apa Misalnya Gini Terus Terlalu Tinggi Tapi Memang Ujung-ujungnya Stabil Ini Tidak Diinginkan Jadi Kita Harus Punya Respons Yang Stabil Yang Kedua Kalau Bisa Seminim Mungkin Osilasi Jadi Kalau Bisa Langsung Gini Gitu Tapi Gak Mungkin Biasanya Yang Dinginkan Minim Gini Minim Osilasi Yang Terakhir Yang Paling Harus Cepet Sampai Set Point Misalnya Kita Naikin Dari Suhu 0 Ke 5 Kalau Kita Pakai Controller Kayak Manual Mungkin Kayak 15 Detik Jadi Tapi Misalnya Kita pakai Controller Yang Tidak Gena Satu Jam Baru Nyampe Ini Bur Sistem Maka Dari Itu Kita Harus Punya Nilai Ini Yang Paling Gena Yang Paling Pas Supaya Tiga Kriteria Ini Tercapai Kembali Ke Oke Maka Dari Itu Kita Nyampe Ke Tuning Jadi Untuk Mendapatkan Nilai KC Tau A Dan Tau D Yang Paling Bagus Itulah Fungsinya Dari Kita Tuning PID Controller Dimana Tuning Itu Ada Beberapa Hal Yang Kita Tahu Yang Pertama Konsep Stabilitas Kenapa Kita Perlu Konsep Stabilitas Tadi Kalau Dia Tidak Stabil Namanya Bukan Proses Kontrol Namanya Ngawur Dia Tidak Stabil Mintanya Ke Nol Malah Ke 100 Ribu 200 Ribuan Tidak Masuk Akal Dia Stabil Untuk Mengetahui Berapa Nilai KC Tau A Dan Tau D Yang Yang Nilai Yang Stabil Diperlukan Pemahaman Tentang Stabilitas Yang Pertama Ada Dua Road Stability Sama Body Stability Road Stability Ini Yang Lebih Gampang Karena Kita Cuma Memperhitungkan S Variable S Yang Biasanya Kita Pakai S Plus 1 Dan Sebagainya Dia Ini Mudah Nanti Dia Ini Kekurangannya Gak Bisa Gak Bisa Kalau Menggunakan Time Delay Kalau Ada E Maka T S Itu Dia Gak Bisa Digunakan Road Stability Ini Maka Dari Itu Kalau Kita Menggunakan Road Stability Kalau Ada Time Delay Kita Harus Dekati Dengan Pad D Approximation Atau Kita Pakai Tailor Approximation Itu Itu Kalau Road Kalau Bode Itu Lebih Sulit Karena Pakai Omega Pakai Diagram Fase Dan Sebagainya Tapi Dia Lebih Bagus Karena Time Delay Ini Tidak Di Approximation Pakai Pade Atau Tailor Sehingga Pas Stabilitas KC Yang Ditentukan Pas Kebetulan Ada Dua Cara Ada Dua Cara Ada Empat Cara Untuk Tuning Cuman Aku Bagi Dua Pakai Direksi Sintetis Metode Sama EMC Sama Secure Nichols Dan Tyrus Lewipen Ini Yang Paling Sering Keluar Soalnya Prof Rhea Nah Kebetulan Secure Nichols Sama Tyrus Lewipen Ini Akan Menggunakan Budist Stability Jadi Nilai Yang Kita Hasilkan Budist Stability Ini Akan Kita Gunakan Di Tuning Ketika Kita Menggunakan Sikron Nichols Dan Tyrus Lewipen Sedangkan Kalau Di Sini Kalau Di Tyrus Sintetis Sama AMC Ini Beda Cara Tapi Juga Pasti Menggunakan Sistem Dari Road Stability Oke Mulai Dari Road Stability Nah Apa Sistem Yang Stabil Gimana Nilai Yang Menyebabkan Sistem Ini Y Tertepi SP Stabil Atau Y Tertepi D Stabil Nah Kalau Kalian Lihat Disini Ini Adalah 1 Plus GM GJ GVGP Ini Yang Disebut Dengan Karakteristik Equation Persamaan Karakteristik Dimana Rumusnya Yaitu 1 Plus GM GJ GVGP Ini Harus Sama Dengan 0 Oke Nah Kalau 1 Plus GOL Sama Dengan 0 Berarti Kalau Misalnya Kita Punya GP Tertentu Bisa Nggak Kita Nyari GC Tertentu Supaya 1 Plus GOL 0 Bisa Kan Ya Maksudnya Kayak Matematika Biasa Kalau Misalnya Kita Tahu Ini Kita Nyari Ini Dimana Satu Persamaan Bisa 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 Biasanya Kalau Di Soalnya Prof Ray Itu Ditanyain Kalau Misal Ada Sistem Dengan Transfer Function Segini Misalnya GP Sama Dengan 5 5 Per 3 S 1 Kira-kira Kalau kita pakai Proportional Controller Proportional Controller Berarti kan GC-nya itu Cuman KC Kalau Proportional Ingat ya Kayak Kalau PI Berarti KC Kali 1 Plus Sepertau I Ini kan Tapi kalau PID Berarti KC Kali 1 Plus 1 Pertau I Plus Tau D Karena Kita Menggunakan Proportional Maka GC Cuman Sama Dengan KC Ini Nah Terus Biasanya Ditanyain Berapa KC Yang Bisa Menyebabkan Responsnya Stabil Range Jadi Misalnya 0 KC Terus Angka 15 Berarti Kalau KC 16 Misalnya Nanti Responsnya Gini Nah Jelek Intinya Gitu Nah Jadi Kita Akan Stabilitas Ini Akan Membantu Kita Mengetahui Kalau GP Nya Segini Kira-kira KC Berapa Yang Dia Akan Sabil Gitu Nah Gimana Caranya Sistemnya Gimana Jadi Ini Adalah Argumen Dari Si Kraut Kalau Misalnya 1 plus GOL Sama Dengan 0 Kalian Mau Mendapatkan Hasil Yang Stabil Maka S Nilai S ini Nilai S ini Kalau Misalnya Ada S nya S nya Itu Harus Memiliki Persamaan Jawaban Yang Nilainya Di bawah 0 Misalnya S Angkat 2 Plus 5 S Plus 1 S S S S 0 0 Ini Bisa Jadi Ini Berupa Jadi Gini Misalnya Persamaan Ini Harus Memiliki S S Sama Dengan Minus Blah 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 Minus 2 Atau Berapa Supaya Stabil Jadi Itu Argumen Dari Si Rod Nah Gimana Cara Kita Mendapatkan Nilai Dimana S S nya Ini Di bawah 0 Yaitu Menggunakan Namanya Route Array Yang Kalian Diajari Kalau Nggak Salah Kalian Diajari Di Hub 11 Nah Ada Route Array Kayak Gitu Nah Tadi Ingat Apa Namanya Jika Pada GP Terdapat Time Delay Ini Route Ini Tidak Bisa Mencari Apa Nilai KC Yang Tepat Supaya Dia Stabil Maka Darah Itu Ini Harus Di Approximation Dengan Pade Atau Dengan Menggunakan Taylor Kalau ada Ini Kalian Rubah Supaya Jadi Seperti Ini Supaya Apa Bisa Modelnya Nanti Menghasilkan Sistem Seperti Gini Polinomial Gak Boleh Ada E Pengadmin Blah 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 Gitu Ya Harus Polinomial Oke Nah Ini Kita Langsung Ke Sistem Jadi Kalian Lihat Disini Ada Rumus Kayak Gini Ini Rumus Output Terhadap YSP Atau Output Terhadap Disturbance Dimana Ini adalah Transfer Function Transfer Function Nah Kalau Kalian Lihat Disini Apa Namanya YS Ini Y Ini Sama Dengan Jadi Ini Sudah Dihitung Sama Buku Ini Sudah Dihitung Setelah Dibuat Sistemnya Akan Didapatkan Apa Namanya Persamaan Seperti Ini Tapi Dibuat Kayak Gini Jadi YS Sama Dengan YSP 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 Ini Dibuat Sepert S Artinya Apa Ingat YSP Ini Adalah Input Step Input Makanya Ada Sepert S Ketika Di Laplace YSP Sama Sepert S Terus Wah Ini Adalah Persamaan Karakteristiknya Yaitu Satu Plus GM GJ G G G G G Jadi Ada Sistem Terus Ternyata Ketemunya Kayak Gini Sistemnya Dimana Kalian Lihat Disini Ada Satu Variable Yang Kita Tidak Ketahui Yaitu KC Dimana KC Ini Yang Kita Tentukan Stabilitasnya Nah Dari Sini Kita Bisa Lihat Ini Adalah Persamaan Karakteristik Dari Seperti Zunam Ini Yaitu 10S Pantiga Plus KC Nah Gimana Cara Kita Tahu Bahwa S Ini Akan Bernilai Di Bawah 0 Ternyata Suatu magic Itu bilang Jadi S ini Akan Di bawah 0 Ketika Koefisien Koefisien Yang ada Disini Nilainya Positif Jadi S Akan Bernilai 0 Atau S Akan Stabil Ketika Koefisien Koefisien Yang ada Disini Nilainya Positif Di atas 0 Nah Kalau ini kan 10 10 kan Di atas 0 17 Di atas 0 8 Di atas 0 Maka 1 plus KC Ini Harus Di atas 0 Nilainya Kayak gitu Makanya Orang-orang Bisa bilang Kayak gini 1 plus KC Harus Di atas 0 Atau KC Harus Di atas Minus 1 Jadi Apa yang terjadi Kalau KC nya Aku masukin Angka Minus 3 Berarti Koefisien Disini Jadi Minus 2 Nah Kalau Jadi Minus 2 Disini Maka S nya Dita akan Jadi 0 Dan dia Dita akan Stabil Jadi Rout Ini Membantu Kita Mengetahui Berapa Nilai Range KC Yang bisa Kita Tentukan Gitu Nah Tapi Apakah Segampang Itu Enggak Karena Selain Ada Selain 4 Koefisien Ini Ternyata Ada Koefisien 3 Koefisien Tambahan Dari Rout Array Jadi Rout Array Ini Misalnya Ada 3 Ada S S 3 Maka Nanti Dia punya 1 2 3 4 Terus Ini B1 B2 C1 Sistemnya Kayak Gitu Intinya Adalah Nilai-nilai Dari B1 C1 Dan B2 Ini Semuanya Harus Di atas 0 Juga Khususnya Yang Paling Menting Adalah Yang Paling Kiri Jadi Angka B1 Dan C1 Ini Harus Positif Nah Terus Angka B1 C1 Ini Diisi Apa Ini Rumus Rumus Dari B1 Sama C1 Ini Seperti Ini Lalu Aku Gambarkan Sistemnya Kayak Gini Jadi Buat Nyari B1 Itu Adalah B1 Sama Dengan Kalian Hafalin Atasnya 17 Dikali Ini Sampingnya Kali 8 Dikurangin Ini Silang Lagi 10 Dikali 1 Plus KC Terus Ini Semua Dibagi Sama Atasnya 17 Jadi rumusnya itu Ini kali ini Ini kali ini Dikurangin, terus dibagi sama ini Jadi B1 itu nanti Sistemnya gitu, sama juga Nanti C1 juga gitu Ini B1 kali ini Dikurangi ini kali ini Dibagi B1 gitu ya Nah gimana kalau B2 B2 itu nanti satunya gini Kalau B2 itu ini 17 dikali sama ini Bagian sini Terus 10 dikali sama bagian sini Sampingnya ini Ini sama ini Jadi B2 itu Ini kali ini Dikurangi ini kali ini Dibagi ini Gitu ya Nah karena Karena ini 0 Ini 0 Atau berarti 0 Dibagi A-1 kan 0 Jadi B2 ini Nilainya pasti 0 Gitu ya Nah berarti nanti Kalau B2 ini 0 C1 kali B2 Apa? B1 kali ini Dikurangi ini kali ini Nol Dibagi B1 lagi Berarti C1 ini Jadi kalau ada B2 nya 0 Maka C1 Akan sama dengan Ininya Gitu ya C1 itu akan sama dengan 1 plus KC Gitu Oke Aku lihat disini aja Nah Lebih enak kan ya Lihatnya Jadi sistemnya gitu ya Nih Ternyata aku sudah nulis Aku lupa Jadi B1 itu 17 Dikali 8 Dikurangi 10 Kali 1 plus KC Dibagi 17 Blablabla Ternyata B1 itu hasilnya Nanti kayak gini Dimana Ingat Kalau stabil B1 nilainya harus Dibawa di atas 0 Maka Ini Kalian main-mainin Supaya nemu KC Blablabla Ternyata Nilainya adalah KC harus dibawa Dari 12,6 Jadi yang terjadi Kalau misalnya KC nya aku isi 13 Maka nilai Kalau aku Aku isi KC Anganya 13 Maka ini semua Itu kan masih positif kan ya 10 masih positif 17 8 Masih positif 11 KC masih positif Tapi ternyata Kalau di sini 13 Tidak stabil Kenapa? Karena adanya B1 ini B1 ini Menambah syarat Dimana dia harus Positif Jadi Kalian gak boleh Pakai cuman ini aja Yang ada yang kelihatan di mata ini 10 17 8 11 KC Tapi kalian harus Tambahin dengan Route Array yang Setelahnya Yaitu B1 B2 Dan C1 Gitu Namanya gitu ya Kalau B1 Sama C1 ini Sudah kalian cari Ternyata Sama-sama Contohnya Kayak C1 ini C1 ini kan 1 plus KC Harus di atas 0 Kan sama kayak Ini kan Si ini Yang ini Nah Karena dia sama Maka Apa namanya Range-nya sama Range-nya dari KC Maka dari itu KC itu harus berarti Di range antara Minus 1 Sampai 12,6 Di antara Melebih antara ini Kayak 14 Atau Minus 2 Sistem dari Responsnya Dia akan stabil Sampai sini Ada yang ditanyain Belum ya Oke Kalau Belum aku lanjut Dulu Nah Tadi Yang tadi ini Kebetulan Si GOL-nya itu Sudah dalam bentuk Polinomial Nah Apa yang terjadi Kalau 1 plus GOL ini Memiliki pecahan Misalnya Sistemnya kayak gini 1 plus Ada per Tau PS plus 1 Gimana cara Kita menghasilkan Karakteristik Equation Yang bisa Dibuat Route Array Kan kalau Route Array kan Tidak boleh pecahan Nah Sistemnya kayak gini Kalau Sistemnya kayak gini Berarti ini namanya Karakteristik Equation-nya ya Berarti 1 plus GOL Nah Jadi bisa Aku bilang Sistemnya kayak gini 1 plus GMGJ GVGP ini Aku rubah Dengan ini Aku rubah Dengan ini Jadi 1 plus GMGJ GVP Aku rubah Sama 1 plus KC KVKP Per Tau PS plus 1 Ini Coba Kita mainin Supaya Per-nya ini Hilang ya Jadi 1 ini Kita kali Sama Tau PS plus 1 Per Tau PS plus 1 Jadi sistemnya kayak gini Ini Ditambah Ini Per ini Nah kalau kalian tahu Kan inget kan Kalau Pecahan-pecahan Ini balik ke atas kan Sistemnya kayak gini GMGJ GVGP Kali Tau PS plus 1 Dibagi ini Nah Kalau kalian ingat Karakteristik Equation ini Tempatnya Pasti di bawah Jadi Tau PS plus 1 Tambah KC KVKP Inilah Tetap Karakteristik Equation-nya Jadi kalian Tau PS plus 1 Di bawah ini lagi Jadi Kalian sudah Merubah Karakteristik Equation dari ini Jadi sistemnya tinggal Ini Jadi ingat gitu ya Kalau Kalian punya pecahan Kalian tarik Pecahannya Penyebutnya ini Jangan dihiraukan Penyebut tidak dihiraukan Sedangkan ini Adalah Tetap Karakteristik Equation-nya Hanya saja yang dikenal Nah Ini contoh soal Kalau kita Menggunakan Road Stability Dengan Time Delay Kalian lihat disini kan Kalau Kita mau cari Berapa KC Yang Menghasilkan Nilai yang stabil Maka Kontrolnya itu Harus Proporsional Kalau tidak proporsional Kita tidak bisa Mencari stabilitasnya Gitu Nah Sebagai contoh Disini Aku tadi kan bilang GV itu pasti Nilainya konstan GM juga nilainya konstan Nah Tapi GP ini Yang akan Menjadi Apa ya Soalnya itu Dari GP-nya ini Karena Ingat kan 1 plus GC GV GP-MGP Harus sama dengan 0 Nah Karena GM-GV itu Konstan Maka GP ini Yang menentukan Gimana sih GC-nya gitu ya Oke Masukin aja Rumusnya 1 plus GUL sama dengan 0 Jadi 1 plus KC Kali GV kan 2 GM 0,25 Kali Transfer Function-nya Kan ya Nah Ingat Road Stability Tidak boleh Ada E pangkat Min S Gak boleh Sistem kayak gini E pangkat Min Teta S Maka dari itu Kita harus Dekati Dengan Tadi Pade Approximation Atau Penggunakan Taylor Series Oke Kalau Taylor Series itu Nanti modulnya kayak gini E pangkat Min S Sama dengan 1 Min Teta S 1 Min S Jadi Antara kalian mau pakai ini Atau kalian mau pakai ini Tapi biasanya yang lebih rumit Yang lebih akurat ya Biasanya ya Gitu Oke Nah Kebetulan disini Kita pakai Pendekatan Pade Pake pendekatan Pade Disini 4 kali E pangkat Min Teta S ini Kita berubah jadi 1 Min 0,5 S Sama 1 plus 0,5 S Gini ya Kita rubah nih Terus 4 Dikali 0,25 Kali 2 Berarti 8 bagi 4 Kali 2 Gitu ya KC tetap KC Terus Oke Terus habis gitu Disini kan ada 5 S plus 1 Mas Ian Nah 5 S plus 1 ini Awan tadi bilang Kalau Ya kenapa Halo Oke Gitu ya Aku lanjut ya Jadi Kalau ada pecahan Jadi kita harus Merubah ini Supaya penyebutnya ini Hilang Apa Penyebutnya ini Jadi 1 ini Kita kali Sama 5 S plus 1 Sama 5,5 S plus 1 Jadi gini Sistemnya nanti Ditambah dari 2 kali KC Kali Kali ini Itulah sistemnya Intinya Setelah kita kali Dapatlah kita nanti Karakteristik Equation yang terbaru Yaitu Si Ini 5 S plus 1 Kali 0,5 S plus 1 Plus KC Sama dengan 0 Ini adalah Karakteristik Equation yang kita Pakai Ketika kita Menentukan Nilai KC Ini kita mainin aja Angkanya jadi Kayak 2,5 S Kuadrat Plus 5,5 Min KC S Tambah 2 kali KC Plus 1 Nah Kali ini Kalau tadi kan Contohnya kan S Pangkat 3 Kalau ini Contohnya jadi S Kuadrat Gitu ya Nah dari sini kita Buat Prod arraynya ini 2,5 5,5 Min KC Yang ini 1 plus 2 KC Sisanya Yaitu 0 Karena gak ada apa-apa kan Bawahnya Maka dari itu Ini kita isi dengan Ingat ya Kalau Ini kan B1 ya B1 sama dengan Ini kali ini Dikurangi ini kali ini Dibagi ini kan Ini kali ini Dibagi ini Ya ini 1 plus 2 KC Gitu ya Nah Berarti Dari sini kita bisa lihat 3 persamaan ini Nilainya harus di Atas 0 Kalau 2,5 Udah dari 0 Berarti 5,5 Minus KC Harus di atas 0 Gitu ya Berarti Apa namanya 5,5 Dikurangi KC Harus di atas 0 Maka KC harus di bawah 5,5 Gitu ya Terus kayak Yang bawah ini 1 plus 2 KC Harus di bawah 0 Harus di atas 0 Jadi 2 KC Harus di bawah 1 Atau KC harus di bawah Dari nilai Eh sorry Minus 2 KC Harus di bawah 1 Berarti KC Harus di atas Minus setengah Kalau gak salah Bener ya KC Harus di atas Minus 0,5 Gitu Oh iya bener Gitu ya Nah gitu ya Jadi Sistem dari route itu Menentukan kapan KC nilainya Stabil Gitu ya Oke Kira-kira Ada Pertanyaan gak Sampai sini Baik Dari mas Mungkin yang Masih Agak-agak bingung Dari Mas KC Bisa langsung Menggunakan Pertanyaan Atau Bisa pakai Kewan Dicat Oh iya Baik Terima kasih Pertanyaan Sebelumnya Juga Mohon maaf Kalau Gak bisa Oncam Terlebih dahulu Jadi Mau tanya Mas Sini kan Tadi Untuk Karakteristik Equation Itu Ada di Pembilangnya Mas Tapi Yang di sebelumnya Itu Ada di Penyebutnya Nah Mau nanya Mas Untuk menentukan Karakteristik Equation Itu Dari mana Itu Dilihat dari Apanya Mas Oh Bentar Pembilangnya Sama penyebutnya Pasti Pembilangnya Kok Yang Apa ya Misalnya Sistemnya kayak gini Karena ada 5S per 1 Terus kalian Tambahin 4D Jadi ada Tambahan Menyebutkan Di sini Ini nanti Itu Kalian hilangkan Nanti Ini Nggak dipakai Penyebutnya Karena Kalian Pindah Ini Ke Angka 1 Ini 5S per 1 Sama 0,5 S per 1 Jadi kayak Ini per ini Gitu loh Apa 5S per 1 0,5 S per 1 Dibagi Jadinya sendiri Tambah Ini Dibagi ini Gitu loh Paham gak Kira-kira Jadi Karakteristik Karakteristik Equation Selalu Jadi Di Pembilang Ya Selalu Dari Pembilang Ya Yang Aku jelasin Di sini Yang Setelah Kalian Main-mainin Supaya Dia Bisa jadi Pembilang Sama penyebut Yang Satu Nanti tinggal Pembilangnya Yang dipakai Gitu loh Paham ya Oh Iya Mas Oke Mas Paham Mas Oke Oke Ini Aku tadi Rupa Jelasin Ini Soalnya Intinya Kalau ada Apa Persamaan Ini Ada Penyebutnya Kalian Mainin Supaya Jadi Pembilang Penyebut Penyebutnya Sorry Ini harusnya Dihiraukan Penyebutnya Dihiraukan Pembilangnya Saja Yang dianggap Nol Gitu ya Ini Sama dengan Nol Ini harusnya Dihiraukan aja ya Penyebutnya Dihiraukan Gitu ya Sorry Oke Ada lagi Yang mau Tanya Oke Kelihatan ini Belum ada ya Aku lanjut dulu Ke Buddhist Stability Jadi Kalau tadi Kita belajar Tentang Route Yang Ya Kurang lebih Lebih gampang Sekarang kita Belajar ke Buddhist Stability Yang mana Lebih sulit Tapi Kalau kalian bisa Enak Pol Kenapa Nah ini Jadi Ingat Kalau Stability Kan Intinya adalah Karakteristik Equisitionnya Harus dipenuhi Edus 1 Plus GOL Harus Sama dengan Nol Dimana GOL Sama Min 1 Nah Ini kata Bodhi Bodhi bilang Sistem itu Stabilnya Mentok Itu ketika Ini Tercapai Yaitu Ketika Fase Dimana Apa Ya Amplitude Ratio Sama Fasenya Itu Bernilai 1 dan Minus 180 derajat Jadi Ketika Disini Ini adalah Titik dimana Dia maksimum Stabil Nah Kok Di bagian Kita bahas Ini Jadi Apa sih Sebenarnya Omega Itu apa Terus J Itu apa Sebagainya Jadi Kalau kita Belajar Tau S plus 1 Ada Tau S plus 1 Nah Sebenarnya S ini Apa sih S ini kan Menggantikan T ya S itu kan Menggantikan Nilai T Jadi Harusnya Ft Gini Kita Laplace Jadi S S Something Fs Dulunya Dari Waktu S Nah Di Bode Ini Kita Ganti S Ini Kita Ganti Jadi Omega Omega Dikali J Apa itu Omega Omega Itu adalah Frekuensi Sedangkan Apa itu J J Itu Bilangan Imaginer Atau Biasanya Kita Nyebutnya I Imaginer Tapi Kalau disini Kita Nyebutnya J J Imaginer Nah Gitulah Oke Terus Nah Tadi kan Kita sudah Ngerti Sekarang Apa ini Omega Apa itu C Terus Ada lagi Ada Omega Ada C Jadi Omega C Itu adalah Frekuensi Kritis Dimana Frekuensi Ini Memiliki Nilai Fasenya Ini Minus 90 derajat Jadi Aku Mengembalikan Ini Jadi Ketika Ini Ketika P Sama Dengan Minus 90 Ada Omega Nya Berarti Omega Itu Omega C Semacam Kayak Gitu Intinya Kalian Cuma Paham Itu Aja Frekuensi Kritis Dimana Frekuensi Ketika Fasenya Minus 90 derajat Nah Ada Fun Fact Jadi Kalau kita Punya Nilai Omega C Kita Bisa Menentukan Nilai T U Atau yang disebut dengan Ultimate Period Periode Ultimate Semacam Kayak Gimana Secaranya Dapetin Omega C Apalagi Ini Sudah Gak Masuk Akal Kita Bahas Pelan Pelan Aja Jadi Kita Mulai Dari Membuat Diagram Bode Dulu Aja Jadi Bode Itu Adalah Grafik Bode Plot Itu Adalah Grafik Antara Amplitude Ratio Terhadap Omega Yang disini Ada Omega Ada Amplitude Ratio Dan Juga Si Ini Fase Fase Terhadap Omega Macam Kayak Gitu Nah Fungsinya Apa Ini Fungsinya Yaitu Fungsi Dari Grafik Ini Untuk Mengetahui Tadi Ya Stabil Itu Ketika Omega Ini Ketika Apa Namanya Sorry Sudut Fase Ini Minus 180 Jadi Ketika Dia disini Kita Tarik Gali disini Ini adalah Titik Dimana Omega Itu adalah Omega C Nah Kita Tarik ke Atas Nanti Kita Ketemu Kayak Disini Airnya Berapa Gitu Semacam Kayak Gitu Nah Ingat Apa Namanya Kita Ingat Ingat Ini Dulu Sama Ini Jadi Apa Ya Omega Itu Kritisnya Adalah Disini Dan Ketika Disini Ketika Di Omega C Ini Nilai Dari AR Ini Mentok Satu Maksimal Satu Jadi Kalau Si Apa Namanya AR Ini Nilainya Di Atas Satu Ketika Di Omega C Ini Kan Untungnya Ini Angka Satunya Disini Berarti Ini Response Dari Transfer Function Ini Itu Stabil Karena Pada Saat Minus 180 Yaitu Pada Saat Omega C Omega C Ini Pada Saat Di AR Ya AR Ternyata Di Angka Sekitar 0,02 Berarti Dia Di Bawah Satu Sehingga Dia Stabil Nah Itu Fungsi Dari Bode Plot Jadi Bode Stability Itu Ngomong Tentang Itu Ngomong Tentang Seperti Itu Nah Gimana Cara Kita Membuat Bode Plot Dari Transfer Function Seperti Ini Jadi Yang Pertama Harus Kita Lakuin Itu Kita Harus Paham Tentang Yang Namanya Apa Itu Ini Apa Namanya Ini Resultan Resultan Sama Sudut Fasa Ini Sudut Fasa Jadi Kita Apa Itu Resultan Dan Apa Itu Sudut Fasa Nah Disini Kita Balik Kesini Lagi Jadi Disini Itu Kalau Kita Punya Persamaan Tadi G S Sama Dengan Blablabla Lagi Ini Terus Habis Itu Kita Rubah Angka S Berup S Dengan J Omega Terus Kita Punya Persamaan Seperti Gini Kita Bisa Cari Resultannya Dengan Seperti G A Kali J Omega Kali G B Kali J Omega Ini Dan Sebagainya Resultannya dikali, dibagi dengan resultan bawahnya. Misalnya ini, ini angkanya 5, ini angkanya 2, ini 1, ini angkanya 2, ini angkanya 2,5, terus ini 1. Resultannya ya. Merti kan kalian bisa nyemuin ini, si apa namanya, resultan dari total transfer function ini. Dimana resultan ini yang disebut dengan AR, yaitu amplitude ratio. Kalau yang ini, sudut total dari semua ini, ternyata kalau si resultan itu dikali, dibagi, kalau si sudut ini ditambah, sama dikurangin. Jadi yang kalau AR, itu sistemnya kali, bagi, kalau sudut atau kita sebut dengan fase gini, itu tambah kurang. Nah, sebenarnya gimana sih, ini tuh gimana sih, kayak G, J, W itu gimana sih, terus kayak sudut, apa namanya, J, W itu gimana sih, gitu ya. Nah, kita lihat di berikutnya. Jadi, sebenarnya, definisi dari resultan, itu adalah ketika misalnya kita punya, punya kayak gini, kayak angka 0,5 S plus 1, gitu ya. Mereka kan kita bisa tulis ini sebagai kayak 0,5 J, W, J omega plus 1, gitu ya. Berarti, ada sisi dimana dia imajiner, ada sisi ketika dia real, bilangan real. Nah, ketika ditambah antara bilangan real, R kuadrat ditambah I kuadrat, apa, imajiner sama real, terus diakar. Ini yang disebut dengan resultan. Sedangkan kalau, apa namanya, sudut fase, sudut fase itu lebih ke, apa ya, kita ngomongnya arkus tangan dari I dibagi R, gitu. Nah, ini definisinya kayak gini, tapi, ini kan susah dipahami ya, susah, susah, apa ya, kalian paham misalnya, oh gitu, tapi susah di aplikasikan kan. Nah, sebenarnya simple aja, kan toh ujung-ujungnya yaitu, apa, transfer function itu kalau gak isinya kayak S plus 1, ya isinya ini, ada konstanta atau namanya KC atau ini, apa namanya, time delay, gitu ya. Nah, kalian cuma berkutat tiga ini aja. Jadi, kalian paham, kalau konstanta gimana, kalau modelnya gini gimana, sama kalau modelnya gini gimana. Kalian cukup-cukup pahami, tiga ini aja. Makanya, aku kasih di eksempel positif tiga ini. Jadi, kalau GA-nya itu konstanta, ini ya, kita bahas yang ini dulu ya. Kalau dia konstanta, maka resultannya akan sama dengan konstantanya. Jadi, kalau angkanya tiga, ya tiga, gitu ya, resultannya. Nah, terus sudutnya gimana? Sudutnya nol, gitu. Kalian hafalin aja. Kalau GA ini angkanya sebuah angka, maka resultannya adalah angka tersebut, sudutnya nol, gitu. Nah, gimana kalau rumusnya ini, 0,5S plus 1? Jadi, kayak gini rumusnya. Gimana? Ternyata, resultannya adalah, kalian hafalin aja ya. Jadi, koefisiennya dikuadratin, J-nya dikuadratin, dimana J itu kan akar min 1 ya. Kalian kuadratin kan ya ilang gitu ya. Jadi, J kuadrat sama dengan min 1 kan ya. Nah, seberjain kayak gitu. Jadi, kayak 0,5 kuadrat, omeganya dikuadratin juga, terus ditambah 1, terus diakar. Gitu. Itu aja. Kalian ngafalinnya. Jadi, ini adalah resultan dari si, apa namanya, yang ini, yang 0,5S plus 1. Sudutnya gimana? Sudutnya simpel. Yaitu, arkus tangan. Arkus tangan dari, 0,5 sama omega. Gitu ya. Ya, sesimpel itulah intinya. Jadi, kalau misalnya 20S plus 1, yaudah. berarti akar dari 20 kuadratin omega kuadratin ditambah 1. Berarti ini namanya resultannya kan. Resultan dari yang 20S plus 1 ini. Aku sebut dengan G1 gitu aja ya. Nah, kalau sudutnya gimana? Sudutnya berarti arkus tangan dari 20 omega gitu aja. Simple kan? Gak susah gitu loh. Sudutnya gini, ininya gini. Nah, kita udah membahas kalau konstanta, kita udah membahas kalau penduduknya TOE S plus 1. Gimana kalau modelnya ada time delay? Nah, ini aku hapus dulu. Kalau time delay modelnya, nanti sistemnya kayak gini. Fak. Nah, oke. Jadi kalau sistemnya E pangkat minus 0,5S gini ya. Sistemnya gini. Maka, resultannya itu pasti 1 angkanya. Gitu ya. Jadi kalau ada time delay, gak usah bingung. Resultannya adalah 1. Enak kan? Nah, sudutnya gimana? Sudutnya yaitu ini. Time delay-nya dikali sama omega. Jadi minus time delay kali omega. Sudah, sesimpel itu aja sudutnya. Jadi kalau ininya 1, ininya minus teta kali omega. Simpel kan? Enak kan? Jadi, dari sini tinggal ingat ya, kalau kalau si ini, resultan itu dikali sama resultan, terus dibagi sama resultan. Kalau sudut itu ditambah, dikurang bawahnya ya. Itu aja. maka dari itu bisa dibuat nih. Karena GA itu sorry ya. Aku iris semua. Karena si GA itu 5, GB eh, GA itu 5, GB itu ini, CC itu ini, aku tulis 5, kali ini, kali ini. Sama kan ya? Sama ini. Dibagi sama bawahnya. Ini sama ini. Dikali. Ya. sesimpel ini. Jadi airnya nanti maksudnya gini airnya. Terus, apa namanya, sama juga si sudut fasenya itu ditambah. Karena si ini kan angkanya 5, jadi ini 0, 0, ditambah ini, ditambah ini, ya kan? Ditambah ini, ditambah ini. Dikurangi sama bawahnya. Ini sama ini. Ini sama ini. Udah. Itu aja. Jadi, dari persamaan ini, kalian mendapatkan dari persamaan ini, kalian bisa mendapatkan rumus kayak gini. AR terhadap omega sama V terhadap omega. Gitu ya. Kalau kalian sudah punya rumus kayak gini, ya tinggal masukin aja di Excel. Omega-nya kalian masukin dari angka 0 sampai 1000 misal. Gitu ya. Terus, kalian buat set. Nanti bisa buat grafik kayak gini. Kalau kalian lihat persis ya, grafiknya ya. Nah, keren kan? Nah, gitu. Jadi, Tindal Pro nggak sulit kan? Nggak sulitnya kan? Apa ya? Dari sini, kalian main-mainin, ketemu ini, bisa dapati grafik. Nah, itu cara bikin bode plot. Kalau kalian mau tahu gimana cara aku bikin Excel-nya, ini aku udah kirim ke apa namanya? Ara itu? Rifki, siapa sih? Rifki Paladden. Aku udah kirim ke Rifki Paladden. Excel-nya. Jadi, kalian minta sama Rifki ya nanti. Gitu. Oke. Nah, ya, gitu lah ya. Intinya adalah skill-nya ini harus dirubah jadi logaritmik. Ini skill logaritmik, skill logaritmik. Yang Y juga skill logaritmik. Yang ini, khusus yang sutut fase ini ya, skill-nya dibuat biasa aja. Linear ya, skill-nya. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh kedua, yaitu kita mau membuat body plot dari transfer fungsin seperti ini. Ketika kita punya transfer fungsin seperti ini, ada GV, ada GM. Tinggal nih, GC-nya kan kita mau nyari GC kan. GC itu kan KC. Kalau proporsional ya. GC sama dengan KC. Yaudah. Kita bikin KOL sama dengan GC-KPM. Yaudah. Ternyata KOL sama dengan ini. Yaudah. Kalian main-mainin kayak tadi. Angka 2 itu nanti resultannya 2, resultannya 0, terus KC ini juga sama. Terus kayak ini, yang bawah ini kan yang tadi. Akar dari 0,5 karena pangkat 3. Berarti kalian pangkat 3 juga. Benar kan ya? Sedangkan yang V ini ingat. Kalau 2 sama KC sudutnya 0, sudutnya 0. Jadi 0 tambah 0. Terus 0,5 plus 1. Ini kan sudutnya yaitu arkus tangan dari 0,5 Omega. Berarti dikali 3 kan. Karena pangkat 3. Jadi kayak 0 minus 3 artan 0,5 Omega. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan grafik ini. Grafik bode lagi. Set. Set. gini. Nah, disinilah letak dimana kita tahu fungsi dari body stability ini. Ya, itu yang pertama. Kalau KC-nya itu 1, ya. Kalau KC-nya 1 berarti yang biru ini. Kalau KC-nya 1 terus apa? Oh, sorry-sari. Aku ulangi lagi ya. Jadi, ingat ketika V atau sudut fase itu minus 180 Omega-nya berapa? Itu adalah Omega C. Ingat ya. Omega C. Omega Kritis. Nah, Omega Kritis ini ya kalian cari di apa? Grafik ini nanti nilainya berapa atau biasanya gak usah pakai grafik. Pakai gold stick aja kalian pakai Excel ya. Ini kan rumus kan ya. Kalau ininya kalian pasang minus 180 ketemu lah ya omeganya berapa. Nah, gitu. Nah, itu Omega C. 3,464 minus. Nah, ini. Kalian tarik garis Z ke sini. Nah, ingat. pada saat Omega C batas stabil maksimum itu di sini kan. Di angka 1. Ingat ya. Ingat dari yang tadi aku jelasin awal-awal tadi. AR ini harus di bawah 1. Jadi, kebetulan nih di sini KC pada saat KC-nya 1 ini kan begini. Pada saat Omega-nya sama dengan 3,464 dia nilainya di sini kan. Di bawah angka 1. berarti bisa dikatakan bahwa si KC-91 ini akan menghasilkan respons yang stabil. Nah, gimana kalau kita lihat di sini? Di KC-94. Orang sini. Oh, ternyata pada saat di Omega C dia masih di bawah 1. tapi kayak nyaris gitu. Nyaris apa namanya? Tidak stabil. Makanya kita aku sebut nyaris tidak stabil. Beda halnya sama KC-920 nih. Yang ini. Yang paling aneh. Pada saat Omega C pada saat ini dia nilainya di atas angka 1. Paham ya? Dia nilainya di atas angka 1. Itulah disebut tidak stabil. Jadi pada saat AR di atas 1 dia tidak stabil. Ingat dari persamaan ini. Maksimum stabil adalah AR sama dengan 1. Oke. Kalau begitu apakah ada angka KC di mana dia akan menghasilkan grafik yang mana pada saat Omega C dia itu pas nyentuh di angka 1 sini? Ada enggak nilai KC gitu? Nah, ternyata ada. Namanya adalah KC Ultimate atau yang kalau kalian pernah belajar di 14 namanya KC Ultimate. Nah, KC Ultimate ini adalah KC yang diisi terus pada saat Omega-nya itu Omega C angka nilai AR-nya adalah sama dengan 1. Paham ya? AR-nya akan bernilai 1 ketika Omega C Omega-nya sama dengan Omega C ya kan? Terus KC-nya ini diisi KC Ultimate maka AR-nya sama dengan 1. Nah, kalau kalian pasang nih kan Omega C-nya kalian tahu ya kan? Omega C-nya kalian tahu AR-nya sama dengan 1 ininya gini ya kan? Otomatis bisa tahu KC-U ini nilainya berapa kan? Nah, ternyata KC-U nilainya 4,00007 alias yang tadi ini karena KC-nya sama dengan 4 maka dia sangat-sangat nyaris mencapai KC-U-nya KC Ultimate-nya gitu gitu ya nah, jadi kalau KC di atas KC-U dia udah gak stabil lagi jadi mau angka 4,1 udah gak stabil hasilnya gitu ya nah, sebenarnya apa sih fungsi kita belajar KC-U gitu ternyata ada fun fact lagi nih KC-U digunakan dalam tuning Sigler-Nicoll sama Tyrese-Luy-Bend ya ingat ya KC-U digunakan dalam tuning Zn dan Tl ingat kalau ingin gak fun fact sebelumnya tadi apa P-U sama dengan 2P per Omega-C juga digunakan untuk tuning Zn dan Tl maka dari itu mari kita coba tuning Sigler-Nicoll dan Tyrese-Luy-Bend ada 2 fun fact tadi ya P-U sama dengan ini KC-U sama dengan ini nah ternyata kalau kita udah main body plot terus kita punya nilai Omega-C dan KCU kita bisa menemukan nilai dari KC Tau-I dan Tau-D dari tuning dari Sigler-Nicoll dan Tyrese-Luy-Bend jadi gitu kalian lihat disini Sigler-Nicoll bilang kalau kita membuat proses kontrol PID kalau kita punya KCU tertentu dan PU tertentu maka nilainya KC adalah ini Tau-I adalah ini Tau-D adalah ini dimana rumusnya modelnya kayak gini CC sama dengan KC kali 1 plus berubah berubah gitu ya nah dari si yang tadi sebelumnya tadi itu ini kan kita ketemu nih Omega-C nya di koma-koma 464 terus KCU nya 4,007 gitu ya berarti dari sini kita bisa ketemu si PU yaitu dengan 2P bagi ini aja ya kan ketemu gini 1,838 KCU nya kan ini ya kan yaudah tinggal masukin aja di angka sini kalian sudah berhasil metuning menggunakan Sigler-Nicoll dan Therese Leiband gitu ya nah kalau kalian tuning pakai CTN-TL ingat ya untuk mendapatkan KCU kalian harus asumsi dulu kontrolnya kontrolnya ya itu proporsional atau GC sama dengan KC aja kalau nggak gitu kalian nggak bisa tuning gitu ya itu ya caranya ya supaya kalian bisa membuat si body plot ini bayangin kalau body plot ini nilainya bukan KC tapi kayak KC plus 1 per tau 1S apa nggak mumet kalian nah makanya dari itu mending kalian pasang dulu KC setelah kalian dapat KC nanti ketemu KCU baru kalian tuning menggunakan rumus ini tabel ini tambang kan sampai sini ada yang tanyain ada yang bingung baik mas maka mas 9 bisa langsung ada pertanyaan mungkin bisa tidak juga bisa mau tanya yang sebelumnya nggak apa takutnya kayak kecepetan atau kurang jelas gitu nggak ada ya udah tanya ya udah pintar-pintar semua nih oke yaudah kalau gitu aku lanjut dulu ya karena kita udah belajar cara tuning tadi yaitu ada 4 kan ada direct synthesis ada IMC ada sigurnicor sama tyrus lewipen gimana kalian sudah tahu nih cara tuning ini sekarang kita kembali ke 2 yang pertama tadi yaitu direct synthesis sama IMC oke kita lanjut ke tuning dengan metode direct synthesis oke jadi intinya adalah gini kembali ke tadi rumus yang awal apa Y sama dengan YSP kali kalau nggak salah ya KM IC GV GP ditambah apa di per 1 plus GM GC GV GP ini ya nah coba kita pisahkan GC dengan yang lain jadi kita anggap GM GV GP ini nilainya G jadi Y sama dengan YSP gitu ya dikali K apa ya K GC dikali G ya kan dibagi 1 plus GC kali G itu rumusnya Y sama dengan YSP kali GCG per 1 plus GCG gitu ya kalau kalian main-mainin pakai aljabar blablabla gitu nanti dapetnya gini GC sama dengan 1 per G dikali ini bagi 1 min ini gitu tapi tapi masalahnya kalian tidak bisa pakai ini untuk tuning kenapa aku tidak tahu kenapa pokoknya tidak bisa nah makanya kalian kasih provide nih di provide model dibuat model yang seakan-akan menyerupai si G ini yaitu G G gini ini adalah model dari G yang mana model ini bisa benar 100% atau bisa salah gitu ya nanti ada contohnya nantinya gitu terus juga Y per YSP ini kalian nggak bisa pasang Y sebagai Y per YSP melainkan sebagai Y per YSP desired gitu ya karena ini dibuat model ini juga dibuat model gitu ya ini sama ini nah dari sini kalau kita mendapatkan angka G C maka dari itu kita harus punya nih pertama G ini berapa sama Y per YSP ini berapa kan gitu ya G ini berapa sama Y per YSP ini berapa nah gimana sih cara kita approximate si Y per YSP ini kalau kita approximate angkanya 1 berarti Y sama dengan YSP nah kalau Y sama dengan YSP maka errornya berapa errornya kan error itu kan Y kurangi YSP atau Y set point kurangi Y berarti kan kalau Y sama dengan YSP 0 kan errornya nah maka tidak ada error ketika Y per YSP sama 1 data error maka proses loop tidak akan terjadi gitu berarti apa kesimpulannya berarti Y per YSP ini harus di approximate dengan hal lain yang akan menghasilkan proses loop dimana ada 2 cara yaitu yang pertama menggunakan rumus ini ini kan kayak K per tau S per 1 S per 1 cuman ini K nya diisi 1 tau nya diisi tau C tau C ini apalagi aneh-aneh kan nah intinya adalah kalau kalian punya rumus kayak gini Y per YSP 1 per tau C S per 1 nanti masukin aja angkanya percaya gak percaya halnya kayak gini hasilnya G sama dengan 1 per G kali 1 per tau C S sama halnya kalau kalian tambahin time delay yaitu E pengkat min data S nanti hasilnya juga gitu seperti ini seperti G ini dibagi tajuk 1 kurangi ini nah ini itu adalah approximation dari C Y per Y S B terus yang ini gimana yang G ini nah G ini akan ditukar oleh ini bisa jadi modelnya FOPTD bisa jadi modelnya SOPTD bisa jadi lain-lain bisa jadi cuman kayak rata-rata sih normalnya gini sama gini apalagi kan G itu kan disentukan oleh stator function macam kayak gitu nah kalau kalian sudah punya nilai G sama nilai ini tinggal kalian samain aja sama ini kan G C sama dengan ini kan kalian samain sama KC kali 1 plus ini yang tadi itu ya sama tau D itu tau D S jadi rumus ini kalian mainin angkanya kalian samain sama ini itu yang disebut dengan direct substitution method nah kalau kalian kebingungan aku punya contohnya nah disini jadi kita punya persamaan ini G sama dengan blablabla nah misalnya kita tadi kan rumusnya apa tadi yang ini G C sama dengan seperti kali ini kan ya berarti kita pasang nih kalau misalnya kita pakai yang paling bawah ini yang ada time delay-nya gitu kita pakai Y per YSB sama dengan E per Tau CS plus 1 gitu ya terus G-nya ini kita masukin G-C sama dengan 1 per G ini gimana pada A ini jadi G sama dengan G G model sama dengan G 100% akurat gitu ya misalnya maka rumusnya menjadi kayak gini G-C sama dengan 1 per G yaitu ini 1 per G dikali sama Y Y per YSB ini sorry ini yang ini sama ini kan sama ya nah ini kalian samain nanti kalian mainin aljabarnya kalian kali-kali-kali-kali samain sama ini nanti apakah ini sama ini sama gitu ya kalau kalian samain ketemu nanti KC-nya itu ternyata nilainya segini tau I-nya nilainya segini tau D-nya nilainya segini nah itu cara susahnya kalau kalian mau susah-susah kalau kalian gak mau susah ya kalian carikan aja ini kan SOP TD yaudah kalian pakai rumus ini aja plus side ketemu hal yang sama gitu ya ya sistemnya gitu aja sih kalian kalau mau susah ya sama-sama ini sendiri silahkan kalau kalian mau cepat ya sini pakai ini kalau enggak samain aja kan ini kan ada time delay terus ini 2 2 order kan second order plus time delay SOP TD kalau nanti ininya ilang misalnya ya pakai ini aja gitu ya itu aja sistemnya oke kalau misalnya gak ada time delay gimana ya ternyata isi aja 0 gitu ya simple kan apa simple lah ini gitu nanti kalau misalnya rumusnya kayak gak karu-karuan kayak 3S plus 1 tambah 5S plus 1 dibagi apa 2S plus 1 0,5S plus 1 dan sebagainya gitu ya kalian approximate aja pakai yang namanya skogestat kalau enggak salah kalian ingatkan ya skogestat supaya bisa merubah ini bentar ya ya gitu ya apa kalau kalian dulu ingat ada G yang panjang terus dibuat nah apa namanya dibuat skogestat supaya berubah jadi FOBDD atau SOBDD kalau kalian lupa secara skogestat kalian buka di bab 6 oke sip nah itulah direct substitution method direct synthesis method kira-kira ada pertanyaan enggak dari kalian buat direct synthesis apa direct synthesis method ini halo baik dari mas bakal mas milan apakah ada yang ingin kita bisa kakai scan atau kita langsung bingung bapak kita langsung bingung tidak ada pertanyaan ya aku langsung percepat aja langsung lanjut ke terakhir nih tuning menggunakan IMC jadi IMC ini seakan-akan susah gitu ya karena rumbusnya kayak ada plus minusnya gitu tapi kalau kalian pakai tabel gini aja gitu ya kalian pakai tabel kalian sama-samain gitu ya misalnya nih GS-nya betulnya kayak gini berarti ini kira-kira mirip sama yang mana mirip sama yang A B C D E F gitu aku lihat sih ini mirip sama yang ini kan ya sama yang ini ada K ada Teta per S gitu yaudah kalau gini kan kalian tinggal pasang aja nih K C kali K sama dengan ini tau I-nya sama dengan ini tau D-nya ternyata nggak ada berarti kalau ini harusnya PI controller aja nah bener kan ya PI controller kan ya nah semacam kayak gitu ya jadi IMC ini menurutku yang paling simple ya karena kalian tinggal lihat tabel samain dengan modalnya udah masukin aja pasti K-nya sama tau C-nya diketahui gitu kalau nggak tau C-nya kayak divariasi gitu ini kan tau C sama 8 sama tau C sama 8 tau C sama 15 tau C sama 15 kalian lihat kan tau D-nya nggak ada kan ya disini ya yang ini tapi N ini kan juga sama nih kalau nggak salah N sama M itu sama ya kalian juga bisa sih pakai rumus yang ini gitu jadi itulah bisa pakai M sama bisa pakai N bantung kalian mau PI atau PID kalau mau PI ya pakai M kalau PID ya pakai N itu aja simple nah gimana kalau tau C-nya nggak diketahui nih buat IMC sama S-IMC tau S-IMC S-IMC itu skog start skog start skog start IMC nah kalau tau S-nya nggak diketahui kalian bisa pakai label ini proposit 3 direkomendasiin sama ini skog start Grimhold astronom dan sebagainya kalau kalian mau aggressive control default value smooth response kalian pakai ini kalau tetanya ada ya makanya harus ada 1 teta kalau nggak ada teta nggak bisa makanya itu FOPTD kan ada time delay-nya kalau nggak ada time delay tetanya nggak ada kan kalau nggak ada teta kalian nggak bisa nih berarti kan tetanya 0 berarti tau C-nya 0 jangan salah nah makanya ini tabel ini adalah khusus ketika FOPTD gitu ya ya gitu lah semacamnya gitu setelah kalian mau milih yang mana biasanya sih aku milih yang ini ya paling gampang ya tau C-nya yang teta paling gampang oke ini buat training kalian jadi setelah aku jelasin panjang lebar tadi itu kira-kira kalian paham nggak sih cara tuning PID pakai ZN TL DS sama AMC jadi kalian coba sendiri ya ini gimana hasilnya kalau ZN sama TL ingat kita harus punya nilai apa PU sama KCU kan tapi kalau DS sama AMC ini bisa langsung pakai yang FOPTB SOPTD gitu ya sama pakai tabel AMC tau C-nya dari mana tau C-nya kalian tete di sini aja sesuai dengan yang kalian pilih di sini itu aja ya ya nanti kalian coba sendiri kalau kalian mau kirim ke aku boleh nanti kita cek siapa tau kalian penasaran mas Sian oke sekian dari aku kalau kalian ada peranyaan silahkan oke baik mas Kenny buat materinya terima kasih sekali untuk mas bakal 59 bisa langsung raise hand bila ada pertanyaan atau bisa lewat chat zoom ya silahkan terima kasih gak ada ya gak ada apa-apa iya mas masih belum ada oke udah ini udah semua saya di di oh udah mau saya semua Alhamdulillah mungkin mau ditunggu sampai menit keberapa gitu mas karena udah malam juga ya bulan puasa sekarang oh iya bener juga apa ya oh iya PPTnya mau di di siar atau gimana aku yang share di zoom gitu ya oh aku juga gak tau kan nanti juga ada link nanti mas mbak bisa link feedback pembahasan sama link buat rekodernya gitu oh gitu atau mungkin ada yang apa yang belum aku jelasin gitu buat besok ya aku sengaja gak aku gak jelasin tentang valve control gitu ya soalnya aku sendiri gak paham tentang valve gitu ya yang CV apa tentang control air to open air to cruise itu aku masih belum baham juga sengaja aku cuman membahas yang controller aja yang kayak ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin dari Mas Mbak ada yang pernah mencoba soal tapi mungkin belum menemukan solusinya itu mungkin bisa di-share di sini. Terima kasih. Oh ini aku baru saja dikasih sama Rifki ini. Aku siapkan coba ya. Jadi disini kita disuruh membuat close loop transfer function for load disturbance change. Jadi kita semua buat Y terhadap D, Y berarti yaudah jadi mungkin aku membahas ini dulu nanti aku kasih tau konsepnya aja nanti kalau kalian mau buat sendiri silahkan ya. Oke jadi kalau kita mau buat ini, yang pertama sih kalau aku ya biasanya aku mulai dari kiri sih aku biasanya ya. Jadi kayak Y SP kali KM gitu ya. SP kali KM, kita kurangin sama ini kan, Y kali KM. ketepaan sama ya. Terus ini semua, ini kan sama dengan ini kan, error kan. Error ini, kita kali KC. Kita kali KC gini ya. Terus, nah kita ambil yang bawah dulu ya. Jadi kayak kita kali K1, terus kita tambah sama D kali K2, sama dengan. Terus habis itu, ini semua. Ini semua, kita kali K3 gitu ya. D3, nah ini semua kita tambah sama si ini yang percetongan tadi tuh. Jadi kita ulangi lagi nih, yang mana sih tadi. Ini, C ini ya. Kali, apa namanya, D2, ya kan sama dengan Y. Oke, sistemnya gitu nanti. Oke, ini cara. Nah, ini aku kecilin aja coba ya. Oke, intinya gini lah ya. Aku membuatnya biasanya gitu, caranya. Aduh. Terus nanti, setelah kalian punya persamaan ini, gitu ya. Setelah kalian punya persamaan ini, kalian Y-nya samain sama Y. Jadi kayak nanti Y kali, apa ya. KM, KC, K1 gitu. Ya kan. Terus ditambah sama KM, KC, K2 gitu. Ini ditambah satu gitu. Kalau salah gini, sama dengan sisanya kayak YSP kali KM kali KC kali G1 ditambah D kali G2 kali G3 kurangin YSP kali KM kali KC kali G2. Ya, semacam kayak gini lah. Caranya nanti kalian dapet, apa, apa namanya, Y sama YSP sama D. Nanti, kalian tinggal Y per D itu berapa. Gitu aja sih sistemnya nanti. Nanti, aku pernah ngitung, kalau nggak salah, apa namanya, hasilnya nanti kayak semacam kayak. Oh, hilang. Ya, segitulah. Ya, segitulah. Y per D nanti sama dengan kayak 1 plus KM, KC, K1. G2 kali G3 dibagi 1 plus KM. Ya, semacam kayak gini. Ya, semacam kayak gini. Jadi kayak Disturbance dibagi Open Loop gitu ya. Disturbance dibagi 1 plus Open Loop. Ya, itu nanti ketemu gitu. Nanti kalian paham apa, ini kan nanti G2, G3 nya dapet. Nanti kita pasang di, jadiin 1 plus GOL sama dengan 0 gitu ya. Ketika 1 plus GOL sama dengan 0, nanti kita dapetin persamaan karakteristiknya. Ini otomatis pasti ada per-pernya, karena ada per 10S plus 1 dan per 2S plus 1. Jadi nanti kayak 2S plus 1, balis 10S plus 1, blablabla sama dengan 0. Terus kalian pasang apa, nanti kayak S pangkat 3, blablabla, S pangkat 2 dan sebagainya. Dan sebagainya sama dengan 0. Kalian cari coefficient, pakai Routes Array. Routes Array, dapet KC, dapet range KC. Ya, itu buat nomor 1 ya. Konsepnya gitu. Ngerjainnya susah ya. Ngerjainnya coba sendiri lah ya. Aku males kerja. Oke. Itu buat nomor 1. Mungkin nanti kayak aku kerjain terus aku kirim ke kalian gitu aja ya. Nah, terus ini buat nomor 2. Ini kan kita punya GS ini. Gimana? Ini sudah include sama sensor dan kontrol var. Intinya apa? Berarti si yang ini itu sudah dalam bentuk G atau sama dengan sudah dalam bentuk Gm kali Gp kali Gv. Yang mana? Ingat kan, GC, Gm, Gp, Gv itu kan G open loop. Ini adalah GC kali G sama dengan GOL. Nah, ini nanti kalian pakai ini. Kalau yang sistemnya kayak gini. Kalian pakai IMC bisa. Kalau pakai yang Sigur Nichols. Itu kalian harus. Bisa mantarus Louis Ben juga. Kalian harus buat GOL-nya ini dalam bentuk resultan. Berapa gitu ya. Resultannya berapa. Apakah. Apa namanya. Omeganya. Apa? AR terhadap Omega ya. AR terhadap Omega. Terus nanti kalian bikin sutut fasenya juga. Sutut fase dari GOL. Nanti ketemu V-nya. Terhadap Omega. Nanti. Kalau minus 180 derajat. Kira terhadap derajat. Si Omega C-nya berapa. Ketemu kan nanti. Terus ketemulah nanti si KCU-nya. Itu juga ketemu. Nanti tinggal. KCU. Sama PU. Pultimate. Ketemu. Bisa ketemu ZN sama VL. Itu ya caranya. Terus cara compare-nya gimana? Cara compare-nya. Cara paling gampang itu pakai simuling. Tapi kita. Oh nggak tahu simuling-nya kita sudah expired atau belum ya. Tapi kayak pakai simuling bisa. Nanti ketahuan nih. Sistemnya. Biasanya sih modelnya kayak gini. Di bab 14 ini. Ada contoh. Ketika kita pakai. ZN sama TL. Sama nggak kita pakai IMC. Kalau nggak salah pernah ada. Oh nggak ada. Di sini. Nah. Ini dia. Kalian lihat ya di sini ya. Apa namanya. Ketika kita pakai. ZGlernic calls. Ini apa ya. PID controller ya. Ini. Dari 0 jadi 1. Ini kan stack change ya. Kalian tadi kan ingat kan yang aku bilang tadi. Kalau. Dari sini. Terus dia ke sini. Itu namanya kan step. Step apa. Apa. SP. Set point. Set point change. Set point change. Set point change. Lihat nih. Dari tiga ini. Dari. Semua ini. Mana yang paling bagus. Kalau aku lihat. Ya. Yang paling bagus itu yang. Yang ini. Yang garis-garis ini. Yang ini. Karena dia. Kesini. Osilasi cuma sebentar. Terus dia cuma wopet. Nyampe ke. Set point nya. Gitu. Jadi kayak. Cuma gini. Terus gini. Dibandingin sama yang ini ya. Si. 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 Apa. Terus gini. Terus gini. Naik. Terus turun. Rengka lama. Baru. Itu buat set point change Kalau buat disturbance change gimana? Tadi aku ingat ya, kalau ada disturbance Berarti dia sempat naik, tapi nanti dia pelan-pelan menuju ke set pointnya kembali Yaitu di angka 1 ini kan, set pointnya, yang baru Sebelumnya kan awalnya 0 Karena set pointnya berubah ke angka 1 Terus ada disturbance, dia berubah dulu Tapi dia nanti kembali ke set point yang asli kan Kalau kalian lihat di sini, mana yang paling bagus? Kalau aku lihat, yang paling bagus yang gak berus-berus Otomatis yang si Glernicott ini yang paling bagus menurutku Karena apa? Karena pertama, oscilasinya bagus Dia cuma, offsetnya cuma segini Terus menuju ke set pointnya Itu cepat banget Di detik ke sini, dia sudah sampai set point Sedangkan, kalau kita menggunakan Tyrus Lewy Band Itu pertama ya, offsetnya tinggi Lebih tinggi dari CC Glernicottes Dan mencapai set pointnya lama sekali Lama, gak nyampe-nyampe Gitu loh ya Nah, lebih jelek lagi ini Tyrus synthesis Jadi, ini ke atas Tinggi banget offsetnya Terus, ya, walaupun gak selama Tyrus Lewy Band Tapi jelek gitu ya Nah, semacam kayak gitu Jadi, kalian bisa tahu nih Ternyata, kalau terhadap disturbance Paling bagus si ZN Kalau buat mencapai set point Paling bagus si Tyrus Lewy Band Terus, ini Bagusnya di mana Dia itu kayak tengah-tengahnya gitu ya Dia bukan yang paling jelek Tapi dia juga bukan yang paling Bagus juga gitu ya Ya, semacam kayak gitu Nah, itu buat gambaran aja sih Apa Tuning itu Fungsinya apa sih Tuning itu Terus, kenapa kalau kita pakai banyak metode Ya, karena tuning itu kan Kita nentuin KC, tau I, tau D Itu kan terserah kita gitu loh Tergantung Nah, tinggal apa Kita maunya gimana Kita mau dia cepat nyampe Atau offsetnya Berkurang atau gimana Gitu aja sih Kalau kita mau disturbance-nya Yang paling bagus ya Kita pakai set N Supaya apa Supaya Osilasinya pertama Offsetnya gak besar Dan cepat nyampe set point Tapi kalau Set point change Kita pakai Tyrus Lewy Band Ya, sesimpel itu ya Kalau kita mau masang Oke Ini Itu biasanya kita buatnya Di Simuling Simuling kita bisa buat grafik ini Tapi kalau kalian rajin Kalian bisa pakai Ini Dynamic Behavior of Top 11 Kalau kalian rajin ya Aku sih enggak Jadi Dari sini Ini kan Orangnya Bikinnya kayak Nah ini kayak Dibentunya kan dalam H terhadap time kan ya Ya ini Ini Sistemnya kan karena Menggunakan Rumus kayak gini H aksen T sama dengan Ke satu M kali satu Ini kan Sebetulnya Didapetin dari mana sih Ya dari sini Dari apa namanya Y per GSP Sama dengan Apa Rumus Per satu Plus GOL Ya ini Nanti kalian masukin aja HSP nya berapa Ya kan HSP nya misalnya Step gain Step input Tinggal masukin Kalian main-mainin Laplace nya Kita mulah Kayak gini nanti Ini Nanti Kalian Plot Di Grafik Jadi kayak gini Ya bisa pakai Cara kayak gitu Sama juga sih Kalau Proportional control Dikasih Disturbance change Nanti hasilnya gimana Terus PI controller Kalau dikasih Disturbance change Hasilnya kayak gini Yang tadi aku kasih Di PPT tadi itu Aku ngambil dari sini Terus Ya gitu sih Sebenarnya Buat Nah ini Ini adalah contoh Ketika Response control nya Gak stabil Yang aku bilang Misalnya KC nya mencapai Di atas KC yang Tentuin di Route stability itu Ternyata Betulnya gini Set gini Ini kan gak stabil ya Ini kayak Tambah lama Tambah gak Taruh-taruhan gitu kan Nah Semacam kayak gitu Jadi Itu fungsi Dari kita ngitung Route stability Sama Body stability Supaya menghindari Tuning yang menghasilkan Angka 1 Apa Grafik seperti ini Oke Dari aku sih Cukup ya Itu aja Sudah gak Ada lagi Sini Oke Baik mas Terima kasih Buat Menjelaskan Tambah soalnya tadi Dari mas Apakah ada Pertanyaan Ini kan bisa Lampung Mas Tentu Waktunya Ini belum Mas Dari Oh Ini Mbak Lianti Mas Silahkan Mbak Lianti Oke Selamat malam Mas Kenny Saya Lianti Ijin Pertanyaan Tapi ini Pertanyaannya Awal Banget Ke yang Apa tadi Bentar Yang feedback Controller itu Mas Oke Yang tadi Yang mana Yang Tadi mas Ngejelasin yang ini Yang Open loop Ya Ya Nah Saya mau nanya Mas Misal itu Kalau closed loop Itu gimana ya Mas Oh Ya Kalau gak salah ya Pemahamanku gitu Closed loop itu Ini sih Cuman Bagian Ini sih Ini Sampai sini tuh Closed loop Namanya Kalau sudah Kecampur Sama YM ini Itu Itu udah Namanya Closed loop Kalau pemahamanku Gitu sih Sudah Belum Atau masih Bingung Mas 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 Jadi gini Kenapa aku Tulisnya Ini kan YS YSBKM Dikurangi Ini Itu karena kan Dia Ada pengurangan Ini kan Menunjukkan Dia adanya Closed loop Gitu loh Apa Antara Y Sama YSB Ini Dikurangi Berarti kan Ada selisih Antara Input Sama Output Jadi dia Looping Kesini Untuk Menginisiasi Ini Si Ini E GC Gen open loop Itu adalah Cuma Kayak GC Kali GV Kali GB Kali GM Kali GM Ini kan GC Ini GV Ini GP Ini GM Ini Ini GM Ini Ini Open loop Gitu Pokoknya Kalau sudah Dikurangin Sama ini Namanya Close loop Baru gitu Gitu sih Kalau aku bilang Pemahamanku Pingungnya Apa Pingungnya Di bagian Ngitung Apanya Ya Definisinya Close loop Gitu aja Atau gimana Pak Lianti Gini sih Mas Kemarin kan Ada Pertanyaan Dari Pak Ju Gimana Kalau misalnya Dari Kalian Bikin Close loop Nah Nah Jadi kan Dari YSP Ini kan Jadi ada GC Sama GP Kan Terus Nanti Outputannya M Nah Tapi Si P Controllernya Ini Dapat Menghilangkan Si offsetnya Itu Nah Terus Dari GC GP Itu Dibuat Jadi Satu Kotak Gitu Mas Jadi Satu Apa Namanya Rumus Gitu Oke Dari GC GP GP Dijediin Satu Jadi G Gitu Ya Iya Mas Terus Terus Kan tadi Mas juga Udah Ngejelasin Yang ini Yang Apa Yang Integral Integral Iya Yang Ada Offsetnya Itu Mas Yang Iya Yang Iya Yang Iya Yang Itu Mas Eh Yang Itu Nah Ini kan Tapi Open Loop Ya Mas Nah Kalau Close Loop Itu Kan Outputannya Itu Ya SP Eh Inputnya Ya SP Terus GC GP Itu Dijadiin Satu Persamaan Terus Nanti Outputannya Itu YM Kayak Gitu Mas Bingung Oh Oh Jadi Ini Open Loop Maksudnya Gitu Ini Yang Mas Itu Open Loop Atau Close Loop Ya Mas Kalau Sepahamanku Ya Harusnya Ini Close Loop Udah Enggak Tau Juga Enggak 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 Tau Definisinya Si Lianti Cuman Apa Ya Intinya Gitu Apalagi Ini Dalam Bentuk H Aksen Errornya Mungkin Kayak Ditinjau Disininya Disininya Aja Errornya Ini Atau Mungkin Error Ini Error Dikali Ini Open Loop Ya Mungkin Tapi Kayak Nanti Coba Aku Pelajarin Lagi Aku Juga Bingung Agak Bingung Sama Definisinya Juga Oh Ya Oke 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 Di Balianti Apa Ada Pertanyaan Lagi Udah Cukup Mas Makasih Mas Oke Tama Tama Bagi Mas Mbak Kalimah Sembilan Lain Apakah Ada Pertanyaan Mungkin Bisa Langsung Resen Konsul Anda Belum Acara Ini Ditutup Apa Permisi Mas Aku Disini Cuma Mau Ini Ngasih Tahu Yang Lianti Tadi Barangkali Mas Gini Bisa Bantu Jelasin Jadi Itu Maksud Dari Pak Ju Itu Ini Mas Tentang Yang Closed Ya Mas Yang YSP Terus Yang Optetnya Itu Y Nah Itu Disini Masih Menggunakan GC Sama GP Aja Belum Ada GV Terus Kemudian Disuruh Menjadikan Dalam Satu Kota Aja Jadi Disini Timbul Transfer Fungsi Baru Antara GC Sama GP Nah Itu Untuk Bentuk Transfer Fungsinya Itu Bagaimana Mengurunkannya Sehingga Bisa Jadi Bentuk Umum Yang YM YSP Itu Mas Kayak Gitu Maksudnya Oh Maksudnya YM Per YSP Itu Apa Namanya GC GP GP Gimana Gitu Ya Kalau Misalnya Si GC Sama GP Ini Dijadikan Sampokotak Tanpa Menghitung GP Sepertinya Dahu Kayak Gitu Mas Tanpa Menghitung GP Ya Jadi Kayak Yang Di Bab 8 Chapter 8 Chapter 8 Ada Helemennya Enggak Bentar Aku cari dulu Mas Jadi Bab 8 Kok Keliatannya Belum Diajarin Tentang Itu ya Harusnya Bab 11 Enggak Kalau Kelasnya Kita Rata Masih Nyampe 8 9 Gitu Mas Kalau Yang Kelasnya Bu SM Parendra Itu Udah Nyampe 11 Kalau Buat Bikin Transfer Function Apa Maksudnya GP nya Diketahui Enggak Tapi Flow rate Terhadap Apa Gitu Enggak Mas Sebenernya Cuma Ini Aja Tambahan Kayak Gini Aja Cuma Tanpa GP Gitu Oh Tanpa GP Iya Tanpa GP Sebenernya GP kan Cuma Konstanta Kayak Mau Tanpa GP pun Bisa Soalnya Dikali Satu Aja Bisa Apa Namanya Ini Kita Menyari YM Terhadap Apa Tadi Al YSP YM Terhadap YSP YM Terhadap YSP Mana Bisa Karena 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 Bisa Bisa Harus YSP Dikurangin YM Terus Dikali Sama Ini Aku anggap Semua G G Sama Dengan Y Baca Ditambah GD Sama Dengan Y Terus Apa Namanya Dimana YM Sama Dengan Y Kali YM Aku Taunya Kayak YSP Terhadap Y Harusnya Bisa Kalau Y YM Keliatannya Gak Bisa Kau Orang Tau Ya Nanti Aku Coba Lagi Keliatannya Kok Gak Bisa Masa Ini Y Dibuat Kayak Gm Bagi Gm 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 Di sini Masih Belum Ada Gm Mas Kalau Yang Pak Juba Situ Jadi Masih Bener Feedback Kontrol Sistem Yang Sederhana Yang Awal Bumpu Oh Sorry Pemahamanku Feedback Controller Sudah Pasti Ada Gm Ya Memang Sudah Ada Gm Tapi Yang Di Bab 8 Kita Masih Belum Bahas Gm Jadi Bahas Masih Gc Gp Selamat Berapa Belum Tunggu Bersamaannya Soalnya Pas itu Pak Ju Tiba Dibanderangin Gitu Aja Mas Oh Kalau Gitu Aku Kurang Tahu Tentang Yang Diminta Pak Ju Nanti Aku Pelajarin Lagi Ya Coba Ya Mas Oke Dari Mbak Alia Apakah Sudah Cukup Cukup Terima kasih Mbak Alia Bertambahannya Semoga Memang Maaf Karena Waktunya Sudah Yang Sengah Sebelas Juga Mungkin Nanti Dari Mas Mbak Ada Yang Ingin Tanya Mungkin Bisa Menyampaikan Lalu Jad Kita Nanti Kita Sampaikan Mas Karena Sudah Tidak Ada Yang Tanya Sebelumnya Kami Mengucapkan Banyak Terima kasih Selaku Tutor Yang Telah Menyampaikan Materi Dan Waktunya Untuk Hadir Di Acara Ot Kali Ini Semoga Informasi Dan Juga Ilmu Yang Diberikan Bisa Bermanfaat Kita Sampa Sebelum Menutup Acara Pada Malam Ini Kepada Sampai Partisipan Diharapkan Untuk Bisa Menyalakan Kameranya Terlebih Dahulu Karena Kita Akan Masuki Sesi Untuk Poto Bersana Terlebih Lalu Dikumentasi Bisa Dibaksan Langsung Oleh Hous Bersilapan Oke Buat Mas Mbak Yang Nggak Berhalangan Buat Ankam Mungkin Bisa Ankam Terlebih Dahulu Oke Kalau gitu Aku izin Screenshot Mungkin Slide Pertama 3 2 1 Untuk Slide Kedua 3 2 1 Oke Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Mas Mbak Mas 9 Sebelum Meninggalkan Zoom Jangan lupa Untuk Mengisi Link Feedback Terlebih Dahulu Karena Untuk Pembahasannya Dan link Record Nanti Akan Diberikan Melalui Email Yang telah Terjantung Di link Feedback Nantinya Baiklah Kita Tutup Acara Orest Tutorial Pada Malam Hari Ini Karena Tadi Diawari Dengan Doa Langkah Baiknya Juga Ditutup Dengan Doa Untuk Itu Berdoa Sesuai Dengan Kepacauan Yang Degang Masing Berdoa Dengan Lain Baik Berdoa Dapat Dijukur Baik Itulah Orest Tutorial Malam Hari Ini Dan Telah Berakhir Saya Wida Sebagai MC Setelah Perwakilan Dari Sekinap Panitia Orest Tutorial Pangitul Diri Dan Mohon Maaf Apabila Terdapat Kesalahan Dari Kurang Rata Sekali lagi Kalian Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam